Halo, kembali lagi bersama ASR Agus, dan saya bakal mengasih tau tutorial lagi yaitu cara daftar adsense. Dan saya senang sekali membuat tutorial ini karena saya sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu yang nanti saya bahas, yaitu bagaimana jika sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, waktu tonton dalam 12 bulan terakhir, apakah yang harus kita lakukan, dan bagaimanakah cara mendaftar Google Adsense? Nah, inilah yang saya bahas sampai puntas. Padahal, malam kemarin itu, saya belum mencapainya, ini fotonya atau screenshotnya. Nah, ketika sekarang saya lihat mencapainya, nah kebetulan saya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan itu langsung dari email channel YouTube saya. Dari YouTube Creator dan gak taunya channel saya sudah mencapai peseratan YouTube. Dan ketika saya ada notifikasi itu, dan cara tidak percaya dengan itu, maka saya buka Creator Studio bawahan HP saya. Eh, ternyata kok sudah ada dolarnya dan belum aktif. Nih fotonya. Lalu saya pergi ke komputer saya, atau laptop saya, buka ke browser Chrome, ternyata benar-benar pesaratan saya sudah tercapai. Alhamdulillah. Ya sudah, langsung saja kita lihat ke browser Chrome. Jika sudah masuk di tampilan browser Chrome, kalian ketik YouTube Dashboard. Ketik YouTube Dashboard. Jika sudah di tampilan ini, kalian pilih yang paling atas, yaitu YouTube Dashboard-nya yang ini ya. Jika sudah di tampilan ini, langsung saja kalian pergi ke tampilan monetisasi. Ini, monetisasi. Nah, jadi sebelumnya tampilan ini, tampilannya seperti ini ya. Nanti akan dibawakan ke tampilan yang seperti sekarang, saya tampilkan ini. Oke? Oke, pada menu monetisasi channel Anda, di langkah pertama ini, tinggalkan pesaratan program partner. Anda hanya perlu melakukan beberapa langkah untuk menjadi partner YouTube. Anda telah mengetujui pesaratan program partner YouTube. Nah, di langkah kedua ini, langsung saja kalian klik untuk memulainya. Nah, di sini saya membahas cara bagaimana mendaftar Google AdSense. Nah, langsung saja kita klik mulai. Pada bagian mulai, untuk mendaftarkan Google AdSense, artinya jika kalian sebelumnya sudah mendaftarkan ke Google AdSense, bagi yang sudah masuk di tahun 2020 ini, maka nanti kalian akan mendapatkan email setelah kalian sudah memenuhi syarat mendaftarnya. Nah, langsung saja kalian klik, pilih. Nah, di sini, ya saya sudah memiliki akun. Kalian klik saja. Jika sudah, kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, pada menu pilih akun, kalian klik yang akun yang kalian ditautkan di channel Anda ya, yang sudah memenuhi syarat. Nah, di sini kan saya akunnya yang tertaut yang ini, maka saya klik akun yang ASR Agus ini. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kalian otomatis akan diharapkan untuk mendaftarkan Google AdSense. Nah, pada menu situs Anda ini, URL-nya sudah ditautkan otomatis ya, tidak bisa diubah-ubah. Kalian geser ke bawah, kalian geserkan ke bawah, dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Nah, pada menu ini, ada tulisan ya, kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Tidak, jangan kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Kalian klik iya. Nah, pada menu ini, pilih negara atau wilayah Anda. Nah, kalian pilih Indonesia ya, karena tinggal di Indonesia. Indonesia, lalu kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini ada pesaratan, terserah kalian ingin membacanya atau tidaknya. Nah, langsung saja, kalau kalian sudah membacanya, kalian klik centang pada iya, buat akun. Nah, pada tampilan ini, iklan yang memudahkan Anda tidak perlu repot, biar kami yang menangani iklan otomatis di situs Anda, Anda, di semua perangkat. Nah, langsung kita klik mulai. Nah, di sini, di brandai ini, Google AdSense. Kalian, masukkan jenis akun kalian ya. jenis akun kalian. Kalian masukkan. Di sini, saya sudah settingnya ya, jadi tidak bisa diganti-ganti lagi. Individu. Nah, di sini, alamatnya sudah saya isi. Dengan alamat sesuai KTP saya. Nah, jika kalian sudah memasuki alamat sesuai KTP Anda, kalian memasukkan kota Anda. Kota kalian ya. Nah, pada menu provinsi, kalian cantumkan juga sesuai KTP kalian. Nah, di sini saya memasukkan kode POS dulu ya, karena belum memasukkan kode POS. Jika sudah, kalian klik kirim. Jika sudah masuk data ini, kalian klik saja kirim. Di sini ada tulisan mengalihkan Anda ke host. Kami mengalihkan Anda ke host tempat Anda dapat mengajikan penyiapan dan Anda bisa mulai menggunakan adsense. Jika Anda tidak dialihkan dalam beberapa detik, klik alihkan. Kita klik alihkan. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah diarahkan kembali lagi ya, untuk monetisasi channel kalian. Di sini saya sudah mendaftarkan Google Adsense. Nah, gitu saja ya caranya. Mudah kan? Nah, di sini ada langkah ketiga, yaitu belum dimulai. Channel dikinjau. Youtube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel memutuhi syarat. Langkah ini akan dimulai secara otomatis setelah Anda menyelesaikan dua langkah di atas. Di sini kita menunggu channel kita ditinjau ya. Apakah memenuhi syarat? Jika sudah memenuhi syarat, di sini sudah selesai semua. Dan akan video-video kalian mendapatkan uang dolar dari Youtube. Atau mendapatkan iklan. Ini video-video saya ya, yang sudah memenuhi syarat. Nah, gitu saja ya video tutorialnya. Baik teman-teman, itu tadi cara daftar Adsense tersebut. Dan semoga kalian paham yang saya jelaskan. Dan tentunya jika ada pertanyaan teman-teman, kalian bisa komentar di video saya. Dan tentunya jika bermanfaat, kalian bisa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Atau ke sosial media yang kalian punya. Sub indo by broth3rmax